Pemirsa menyambut Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT tengah menyiapkan sejumlah pelayanan untuk mengantisipasi potensi kepadatan yang mungkin akan terjadi di beberapa ruas jalan tol. Untuk mengetahui apa saja persiapan yang dilakukan BPJT menjelang Natal dan Tahun Baru, kita terhubung bersama Kepala BPJT Danang Parikesit. Mas Danang, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Selamat. Baik Mas Danang, kalau kita lihat tahun ini Kementerian Perhubungan memperkirakan ada 61 juta orang yang akan bepergian atau mudik Natal dan Tahun Baru di tahun ini. Kalau BPJT melihat ini artinya terjemahannya kepada pengguna jalan tol, proyeksinya seperti apa Mas Danang? Ya kita sendiri juga memperkirakan adanya kenaikan ya dibandingkan Nataru tahun yang lalu dan dari situlah kita mencoba mempersiapkan diri baik untuk menyiapkan tol-tol yang operasional. Tahun ini kan kita punya 2.578 km ya, 69 luas jalan tol yang itu lebih panjang ya, 121 km. Dan juga pelebaran terutama di Cikampek ya, ini kan sudah mulai yang ke arah Cipalinya juga sudah mulai ada pelebaran. Kemudian di arah Merak juga dilakukan pelebaran. Jadi beberapa hal yang tidak kritis yang setiap tahun itu kita pantau terus, kita juga naikkan kapasitasnya supaya bisa menampung apa namanya, seperti apa di jangka dan waktu-waktu hari-hari puncak di Nataru. Kalau periode Nataru sendiri, angkutan Natal dan Tahun Baru itu kapan ya sebetulnya untuk tahun ini Mas Danang? Kalau dari, kita kan menghinduk pada perhubungan ya, dan mereka memperkirakan itu suatu minggu sebelum Natal, yaitu tahun 19, dan juga tiga hari setelah tahun baru. Jadi periode itulah yang kita akan pantau terus. Memang yang paling utama memang di tahun ini, di tanggal 23 ya, akan jadi pemuncakan perjalanan, yang itu harus kita amati. Dan seperti tahun-tahun lalu kan untuk yang berbatasan antara Cikampek dan Cipali, sudah tidak ada gerbang lagi. Harapan kita ke arah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu tetap lancar. Yang jadi PR kita adalah memang tetap di arah Sumatera. Itu akan kita lakukan integrasi dengan ASDP, dan ASDP juga buat kepada kita untuk ticketing, itu bisa kita layani di rest area-rest area di tanggal yang mana. Di tanggal-tanggal arus Nataru ini, Mas Danang, dan juga tadi khususnya di puncaknya ya, diperkirakan 23 Desember, untuk pekerjaan-pekerjaan di jalan-jalan tol, apakah untuk sementara ditiadakan, atau memang tetap berjalan melihat perkembangan kepadatan jalan tol yang dilalui? Kita kan ya situasional ya, tidak seperti lebaran, yang memang ada perintah resmi untuk penghentian pekerjaan. Kita akan melihat, tapi kemungkinan kalaupun harus dihentikan, ini kan hari ini juga ada, maaf, besok ada rapat langsung dengan Pak Menteri Perhubungan, kita akan melihat juga saran dari beliau-beliau, apakah kegiatan konsumsi akan kita hentikan juga pada 7 hari sebelum Nataru. Diperkirakan kepadatan untuk jalan tol itu ada di mana saja ya, Mas Danang, supaya mungkin pemirsa kita bisa mengantisipasi, dan kepadatannya itu tanggal berapa, jam berapa, sampai berapa, sudah ada proyeksi itu tidak, Mas? Kita seperti lihat track-track tahun lalu dan tahun-tahun sebelum pandemi ya, kita perkirakan itu kan pada malam hari, di tanggal 23 malam, dan ini yang paling tinggi, sedangkan kalau tahun baru pada umumnya itu lebih landai ya. Kita perlihatkan itu kalau di Nataru ini sekitar 26 persen ya, kenaikannya, dan itu cukup signifikan kalau untuk ke Tanggalang Merak, sedangkan di Jabotabek itu antara 8 hingga 10 persen, jadi memang kita akan coba fokus ke penyebrangan, dan juga termasuk juga menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada saat berapa tahun yang lalu ya untuk penyiapan rest area, rest area holding namanya. Kalau untuk jalan tol secara keseluruhan, Mas Danang mungkin bukan hanya di Jawa ya, tapi juga di beberapa pulau yang lain, ada peringatan dari BMKG soal cuaca, kemungkinan cuaca yang bisa membuat bencana itu sudah terantisipasi di jalan-jalan tol ini, atau bagaimana Mas? Kita kan ada dua kategori besar ya, untuk bencana satu itu longsor, dan yang kedua itu adalah cuaca tinggi dan genangan-genangan air. Aplikasi kami, mobile application kami sudah terkoneksi juga dengan BMKG, untuk memberikan warning pertama ya, warning kepada para pengguna jalan tol sebelum mereka melakukan perjalanan, sebaiknya melihat itu, apa kondisi panjang rute yang mereka tempuh, itu kondisi cuacanya seperti apa. Itu yang pertama, dari kesiap-siagaan dari masyarakat sendiri, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan-perjalanan lebih bagus. Yang kedua, dari sisi kesiap-siagaan pada usaha jalan tol, ada dua hal, yang pertama adalah penyiapan untuk ke pompa-pompa, pada saat terjadi jual hujan tinggi, dan air dari biasanya sungai atau saluran, itu melimpas ke jalan tol. Dua jumlah pompa-pompa kita siapkan, dan antara satu bahan-bahan yang berdarah saya lain, sudah ada protokol untuk kerjasamanya, jadi mungkin kalau di satu tempat itu terjadi tangan, limpasan, itu dari ruas-ruas yang lain bisa membantu untuk menyediakan pompa. Yang kedua adalah untuk penanganan longsor. Ini juga kita siap-siagakan, terutama di beberapa ruas yang memiliki risiko longsor dan risiko teping yang cukup tinggi. Lalu kan kita menghadap kondisi di Semarang ya, apa namanya, terjadi kelongsoran tanah itu di Semarang dalam kota, maupun di Semarang Solo. Nah ini tahun ini kita juga, lokasi-lokasi titik itu sudah kita identifikasi, dan kita siapkan untuk bisa memastikan pada saat terjadi longsor, itu bisa di segera ditangani. Tadi Mas Danang sempat sebut ada aplikasi, itu aplikasi apa dan bisa dipakai atau diunduh? Boleh disebutkan mungkin Mas Danang, apa aplikasinya? Aplikasinya namanya BPJT Info, itu bisa diunduh baik di iOS maupun Android basisnya. Ini informasi-informasi yang ada di jalan tol itu bisa diupdate ya, dengan aplikasi tersebut, termasuk juga kondisi rest area, tarif, rute, kemudian kecepatan perjalanan, dan juga fases-fases yang ada di jalan-jalan tol kita. Itu bisa di, apa namanya, bisa diunduh dengan mudah secara free ya, secara bebas. BPJT Info bisa diunduh baik yang menggunakan sistem iOS atau Android itu ya, betul ya Mas Danang ya? Halo? Ya betul. Baik, Mas Danang terakhir Mas, apa yang dimintakan kepada para pengguna jalan, khususnya pengguna jalan tol, yang akan berpergian di arus libur, menjelang libur natal dan tahun baru ini, apakah ada jam-jam tertentu yang disarankan untuk berangkat atau pulang, itu ada saran tertentu tidak Mas? Kita saat ini masih menunggu finalisasi untuk One Way ya, apakah itu One Way diperlakukan atau tidak di tahun ini, beruntungan taruh, kalau di Lebaran kan pasti ada One Way. Kita masih menunggu pertemuan hari selesai yang akan datang. Yang pertama, barangkali bagi para pengguna untuk free departure ya, siap siagaan sebelum berangkat, tolong seperti biasa kendaraan dan orang harus fit ya, betul-betul, supaya tidak jadi masalah di jalanan. Dan yang kedua, tadi saya sampaikan, sudah ada BBJT Info, kalau Anda semua ingin menggunakan jalan tol, itu ada aplikasi yang bisa diunduh, dan di dalamnya juga ada live video CCTV kita, sehingga kita menggerakan kondisi trafficnya seperti apa, di semua titik-titik yang kameranya kita buka, jadi bisa lihat ke depan seperti apa. Kemudian yang kedua, apabila terjadi masalah, kita ada dua metode. Yang pertama, melalui call center yang dioperasikan oleh Kerajaan Samarga, itu 14.000, itu bisa ditelepon. Kedua, 158, yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, itu juga bisa diakses, untuk bisa melakukan penanganan pada saat kondisi gawah darurat, atau kehabisan bensin, dan sebagainya. Tapi yang penting memang tolong dipatuhi peraturan, kalau rest area-nya penuh, jangan maksa untuk masuk rest area depannya, makin banyak dan makin bagus. Jadi masyarakat yang menggunakan, seringkali kan tergoda untuk masuk rest area favorit, tapi kita ingatkan, semua rest area itu bisa melayani jumlah-maham sekalian. Saya kira itu saja Mas Leo. Satu lagi Mas, terkait dengan COVID, kita kan tahu bahwa, ya mungkin kita semua sudah merasa COVID sudah tidak ada, tapi angkanya itu sebetulnya perlahan tapi pasti bertambah, diduga adalah subvarian XBB. Kalau BPJT untuk pengguna jalan tol, ada antisipasi khusus tidak Mas terkait dengan COVID ini? Apakah misalnya di rest area itu ada antisipasi, atau seperti apa Mas Deneng? Kita sudah tiga kali ya, melakukan eksersis ini, untuk pengecekan dan penanganan korban atau penerita COVID-19 di berbagai lokasi. Apabila memang diperintahkan untuk mengaktivasi kembali protokol kesehatan tersebut, kita sudah siapkan di semua-semua rest area yang biasa kita gunakan untuk itu. Kita sudah punya pengalaman tiga kali ya, jadi saya kira tidak ada masalah. Dan bersama kami dengan Kementerian Kesehatan, Pemda Sempat, Kekulisian, dan TNI juga terus bisa kita lakukan dengan baik. Baik, kita tentunya berharap arus mudik, Natal, dan Tahun Baru tahun ini berjalan dengan lancar, dengan seminimal mungkin korban tentunya. Untuk saat ini kami berterima kasih. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit sudah mencerahkan kami pagi ini. Mas Danang, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Leop.